Secara fundamental karakter masyarakat liberal yang tidak menyukai perang terbukti dalam penggabungan perdamaian yang luar biasa untuk memelihara perdamaian antara yang satu dengan yang lain Hal itu sekarang adalah suatu bentuk yang substansial dari kesusasteraan tanpa kenyataan bahwa hal itu menjadi pandangan seandainya saja hal-hal dalam demokrasi liberal menjadikan perang dengan yang lain Contohnya Michael Doily, ilmuwan politik yang menyatakan bahwa dalam 200 tahun atau lebih demokrasi liberal modern yang telah dimunculkan bukanlah suatu hal tunggal seperti yang sudah terjadi Demokrasi liberal tentu saja dapat berlawanan dengan negara-negara bukan demokrasi liberal Seperti Amerika Serikat telah bermusuhan dalam dua perang dunia, Korea, Vietnam, dan baru-baru ini adalah teluk Persia Semangat yang mereka perjuangkan seperti peperangan mungkin melebihi despotisme atau monarki tradisional Namun di antara tiap-tiap yang lain demokrasi liberal menyatakan rasa tidak percaya atau daya tarik yang lebih kecil untuk saling menguasai Mereka membagi suatu prinsip yang lain dengan suatu persamaan hak universal Dan oleh karena itu tidak memiliki dasar di dalamnya untuk menyatakan tiap-tiap pengakuan yang lain Seperti negara megalotimia telah membangun jalan keluar lain di samping perang Atau yang lain tidak dialami untuk menekan bahwa sebagian golongan kiri membangkitkan suatu pandangan modern mengenai peperangan berdarah Argumen ini kemudian tidak terlalu banyak yang menyatakan bahwa demokrasi liberal memaksa insting alami manusia untuk melakukan agresi dan kekerasan Tetapi hal itu secara fundamental telah mengubah insting-insting mereka sendiri dan membatasi motif untuk melakukan imperialisme Pengaruh perdamaian dari ide-ide liberal pada kebijakan luar negeri dapat dilihat dalam penambahan-penambahan yang telah terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur Sejak pertengahan 1980 Menurut teori kaum realis, demokrasi USSR seharusnya tidak membuat perbedaan dalam posisi strategis mereka Memang beberapa penelitian aliran realisme memperkirakan dengan mutlak bahwa Gurbachev tidak pernah akan mengizinkan peruntuhan tembok Berlin atau hilangnya glasis Soviet di Eropa Timur Dan juga hal itu sungguh-sungguh mengejutkan pertumbuhan yang terjadi dalam kebijakan politik luar negeri Soviet antara 1985-1989 Bukan sebagai suatu akibat dari beberapa perubahan material dalam posisi internasional Soviet Tetapi dari apa yang dikatakan Gurbachev, pemikiran baru Kepentingan nasional Soviet tidak memberikan sesuatu Tetapi ditafsirkan dalam istilah-istilah yang sangat terdikal oleh Gurbachev Dan pada awalnya oleh Menteri Luar Negeri Edward Safartnav Pemikiran baru itu dimulai dengan suatu penerapan ancaman eksternal yang memaksa Uni Soviet Demokrasi di USSR secara langsung membawa kepada suatu pengukapan sedikit materi tetap yang lebih awal dari kebijakan luar negeri Soviet Seperti rasa takut dari kepungan kaum kapitalis atau NATO sebagai suatu organisasi agresif Untuk menghadapi hal itu, Partai Komunis Soviet secara teoretis telah menjelaskan dalam jurnal komunis pada awal 1988 Bahwa tidak ada kekuatan yang mempengaruhi secara politik di Eropa Barat atau Amerika Serikat Yang menyatakan agresi militer melawan sosialisme Menghadirkan demokrasi bourgeois sebagai suatu tembok yang membatasi jalan yang tidak dapat dihindari seperti perang Persepsi-persepsi dari pengaruh luar negeri akan tampak tidak berbeda secara objektif dengan posisi yang dimiliki negara dalam sistem negara Tapi dengan keras telah menempatkan ideologi Penambahan dalam persepsi yang mempengaruhi itu kemudian melicinkan jalan untuk penyatuan unilateral secara massal di dalam kekuatan konvensional Soviet Melalui komunisme di Eropa Timur telah membawa pengumuman yang mirip dengan penyatuan unilateral dalam memaksa Seko, Slovakia, Hungaria, Polandia, dan negara-negara demokrasi lain Semua ini dapat terjadi karena kekuatan-kekuatan demokratis baru di Uni Soviet dan Eropa Timur telah memahami lebih baik daripada kaum realis barat Yang menyatakan bahwa demokrasi memberikan pengaruh kecil terhadap yang lain Beberapa kaum realis telah berusaha menjelaskan dengan sangat baik dengan pembuktian secara empiris Yang memperlihatkan kelemahan perang antara demokrasi liberal yang tidak membantah bahwa demokrasi liberal tidak memiliki suasana untuk melanjutkan ke dalam kondisi yang lain Dan oleh karena itu tidak mampu melawan pihak lain Atau terpaksa bekerja keluar dari suatu perasaan yang kuat dari pengaruh demokrasi non-liberal secara terus-menerus Yaitu negara yang menghubungkan perdamaian antara kaum antagonis tradisional seperti Inggris, Perancis, dan Jerman Sejak tahun 1945 yang tidak diterangkan dengan komitmen awam mereka untuk demokrasi liberal Tapi lebih dari sekedar kekhawatiran biasa terhadap Uni Soviet yang mendorong mereka bersama-sama masuk ke dalam aliansi NATO dan masyarakat Eropa Bentuk kesimpulan ini hanya mungkin bila seseorang meminta dengan tegas kepada negara sebagaimana pola biliard Pola biliard dan tetap menghindari pandangan orang dari apa yang terjadi di luar Padahal negara-negara yang menghubungkan perdamaian dapat diterangkan secara primer sebagai akibat dari suatu ancaman yang terus-menerus yang lebih luas Dan yang akan mengembalikan permusuhan secepat mungkin ancaman itu bergerak Contohnya Syria dan Irak memiliki barisan orang-orang yang dicurigai selama konflik dengan orang Israel Tetapi telah berjalan setiap waktu Peristiwa pada waktu damai oleh karena itu memunculkan kebencian yang terus-menerus seperti negara-negara sekutu membuktikan untuk semua orang yang melihat Namun tidak seperti kebencian yang muncul antara persatuan negara-negara demokrasi melawan Uni Soviet selama Perang Dingin Apakah saat ini Jerman atau Perancis sedang menunggu kesempatan untuk menukarkan sungai Rineh untuk ukuran wilayah baru atau menuntut batas atas kesalahan-kesalahan masa lalu? Menggunakan tulisan John Muller, perang antara demokrasi kontemporer seperti Belanda atau Denmark bukanlah peristiwa yang secara substansial dapat diperkirakan Amerika Serikat dan Kanada telah memelihara suatu benua yang luas tanpa mempertahankan batas dengan suatu negara di dekatnya Meskipun kekosongan kekuasaan terjadi di Kanada Agar tidak berubah, seorang realis harus mendorong seorang Amerika mengambil alih Kanada Yang telah memberi kesempatan yang disebabkan perang dingin Tentu saja ia seorang Amerika Untuk memikirkan bahwa aturan Eropa disebabkan perang dingin akan kembali kepada tingkah laku persaingan yang hebat abad ke-19 Yaitu menjadi tidak sadar melalui sikap berjuis pada kehidupan sekarang ini di Eropa Sistem liberal negara anarkis Eropa tidak membantu rasa tidak percaya dan ketidakamanan Karena kebanyakan negara-negara Eropa juga memahami tiap-tiap yang lain Mereka mengetahui bahwa tetangga mereka juga berpuas diri dan konsumtif untuk mempertaruhkan kematian Penuh dengan para wirausahawan dan manajer tetap lemah dalam tokoh-tokoh ataupun pimpinan yang cukup berambisi sendirian untuk memulai perangan Dan juga beberapa burjuis Eropa jatuh karena perang seumur hidup dari orang-orang tersebut Imperialisme dan perang tidak hilang dengan datanya masyarakat burjuis Sejarah yang dimiliki kebanyakan merusak kepeperangan yang telah terjadi sejak revolusi burjuis Bagaimana kita mencatat hal ini? Sumpeter menjelaskan bahwa imperialisme adalah suatu bentuk dari atafisme Sesuatu yang telah ditinggalkan mulai dari suatu tingkat yang lebih awal dalam evolusi sosial manusia Hal itu adalah suatu bagian yang meluap dari kondisi kehidupan Tidak di masa sekarang, melainkan di masa lalu Atau mengambil interpretasi sejarah dalam ilmu ekonomi Bahwa masa lalu lebih baik daripada hubungan-hubungan produksi di masa sekarang Sementara Eropa telah menjalami serangkaian revolusi burjuis Perubahan kelas melalui akhir Perang Dunia I Berlanjut menjadi suatu gambaran dari tingkat aristokrasi konsep-konsep Kebebasan dan kemenangan sedang menghentikan perdagangan Etos yang menyukai perang dari masyarakat aristokrasi dapat melewati untuk keturunan-keturunan mereka yang demokratis Menyebar menuju permukaan pada saat krisis Ketenangan Sumpiter mengenai ketekuran imperialisme dan perang Sebagai suatu peninggalan lama yang bersifat atavistik dari masyarakat aristokratis Seharusnya kita menambah gambaran lain secara langsung dari sejarah Timos Antara bentuk-bentuk pengakuan yang lebih lama dihadirkan kembali oleh hal-hal yang dihubungkan dengan dinasti dan agama Dan memenuhi resolusi modern yang ditemukan dalam negara yang homogen dan universal Timos dapat membawa Bentuk nasionalisme Nasionalisme secara jelas telah banyak dilakukan dengan perang pada abad ini Dan kebangkitan di Eropa Timur dan Uni Soviet adalah apa yang mengancam perdamaian pasca orang komunis Hal itu mengarah pada pertanyaan yang kita tuju Kepentingan-kepentingan nasional Nasionalisme secara spesifik merupakan fenomena modern Karena ia menggantikan hubungan antara penguasa dan budak dengan saling pengakuan dan kesamaan derajat Namun ia tidak sepenuhnya rasional Karena ia mengembangkan pengakuan hanya kepada para anggota dari suatu kelompok nasional atau etnik yang terberi Ia merupakan bentuk legitimasi yang lebih demokratis dan egalitarian Ketimbang katakanlah monarki berdasarkan keluarga Dimana seluruh masyarakat bisa dianggap sebagai bagian dari sebuah warisan patrimonial Oleh karena itu gerakan-gerakan nasionalis tidak dapat serta-merta diasosiasikan Dengan gerakan-gerakan demokratis semenjak terjadinya revolusi Perancis Namun kaum nasionalis menuntut agar Derajat yang diakui bukanlah derajat kemanusiaan universal Tetapi derajat untuk kelompok mereka sendiri Tuntutan pada jenis pengakuan ini secara potensial menuju pada konflik Dengan kelompok-kelompok lain yang mencari pengakuan untuk derajat mereka sendiri secara partikular Oleh karena itu nasionalisme sepenuhnya mampu menggantikan ambisi dinastik dan religius Sebagai alasan untuk melakukan imperialisme Dan justru terjadi dalam kasus Jerman Persistensi imperialisme dan perang setelah terjadinya Berbagai revolusi borjuis besar di abad ke-18 dan 19 Tidak hanya disebabkan oleh munculnya etos para perjuang atavistik Tetapi juga karena adanya fakta bahwa Megalotimia penguasa secara tidak sempurna ditundukan pada aktivitas ekonomi Sistem negara selama lebih dari dua abad lalu telah menetapkan sebuah percampuran antara masyarakat liberal dan non-liberal Pada masa kemudian bentuk-bentuk timos rasional seperti nasionalisme seringkali melakukan permainan bebas Dan seluruh negara terpengaruhi oleh nasionalisme dan tingkat yang berbeda satu sama lain Nasionalitas-nasionalitas Eropa memiliki hubungan yang erat satu sama lain Terutama di Eropa Timur dan Selatan Dan pemisahan mereka menjadi negara bangsa-bangsa yang terpisah menurut merupakan sumber konflik yang besar Sesuatu yang terus berlanjut di banyak wilayah Masyarakat-masyarakat liberal disaya akan berperang untuk mempertahankan diri mereka dari serangan yang dilakukan negara-negara non-liberal Dan mereka sendiri akan melakukan penyerangan dan menguasai masyarakat-masyarakat non-Eropa Banyak masyarakat yang tampak liberal ditandai oleh percampuran dari nasionalisme intoleran Yang gagal melakukan universalisasi konsep-konsep mereka mengenai hak-hak asasi Dengan secara efektif mendasarkan warga negaranya pada asal-usul etnik dan ras Inggris dan Perancis yang liberal pada dasar warsa terakhir abad ke-19 bisa memperoleh Kerajaan-kerajaan kolonial yang sangat luas di Afrika dan Asia Yang diatur dengan kekuatan militer ketimbang dengan kepentingan bersama Karena mereka menilai derajat orang-orang India, Algeria, Vietnam, dan seterusnya lebih rendah ketimbang derajat mereka Menurut ungkapan sejarawan William Langer Imperialisme adalah sebuah proyeksi nasionalisme dibalik batas-batas Eropa Sebuah proyeksi dalam skala global mengenai perjuangan yang menghormati waktu demi waktu Kuasaan dan demi balance of power setelah ia eksis di benua itu selama berabad-abad Munculnya negara bangsa demokrasi Modern setelah revolusi Perancis memiliki sejumlah konsekuensi penting yang mengubah sifat politik internasional dengan cara-cara fundamental Perang-perang dinastik di mana seorang pangeran mengerahkan kelompok-kelompok petani dari berbagai nasionalitas yang berbeda Untuk berperang dengan menaklukan sebuah kota atau provinsi menjadi tidak mungkin Orang-orang Belanda tidak lagi dimiliki oleh Spanyol atau Pitmon oleh orang-orang Austria Karena sebuah perkawinan atau penaklukan dalam generasi-generasi yang telah lalu Dalam tekanan berat nasionalisme, kerajaan-kerajaan multinasional Habsburg dan Turki, Usmani telah mulai runtuh Kekuatan militer modern seperti halnya politik modern menjadi lebih demokratis Setelah dilewati pada live and may see dari seluruh populasi Dan dengan pastisipasi masa penduduk dalam perang Maka tujuan-tujuan perang harus memuaskan negara sebagai suatu keseluruhan dalam berbagai hal dan bukan hanya ambisi dari penguasa individu Aliansi-aliansi dan batas-batas menjadi lebih tegas Karena negara dan masyarakat tidak bisa lagi diperdagangkan seperti halnya buah catur Benarlah bahwa bukan hanya negara-negara demokrasi formal Tetapi juga negara-negara bangsa seperti Jerman Bismarckian yang harus bertanggung jawab terhadap penentuan identitas nasional Bahkan ketika kedaulatan rakyat sudah mangkir Lebih-lebih sekali masa penduduk dimotivasi untuk perang oleh nasionalisme Mereka bisa melambungkan kemarahan timotik yang jarang terdilihat dalam berbagai konflik dinastik Yang membatasi para penguasa untuk tidak berhadapan dengan musuh Baik secara moderat maupun fleksibel Contoh utama dari masalah ini adalah fakta perdamaian Versailles yang berakhir dengan Perang Dunia I Bertentangan dengan Kongres Wina, catatan Versailles tidak bisa memantapkan kembali balance of power Yang bisa dilaksanakan di Eropa karena kebutuhan untuk mengakomodasi di satu-satu Prinsip kedaulatan nasional ketika menentukan batas-batas baru di Jerman lama dan kerajaan-kerajaan Austro-Hungaria Dan karena tuntutan politik Perancis untuk melakukan retribusi melawan Jerman di sisi lain Sementara tetap memungkinkan kekuasaan nasionalisme yang sangat besar selama beberapa abad Adalah sangat penting meletakkan fenomena ini dalam perspektif yang tepat Adalah sangat umum bagi para jurnalis, negarawan, dan bahkan para sarjana Untuk memperlakukan nasionalisme seolah-olah ia merefleksikan kerinduan yang dalam dan fundamental adakan hakikat manusia Dan seolah-olah negara-negara yang menjadi landasan nasionalisme merupakan entitas sosial Yang tak terbatas waktu dan sama tuanya dengan negara atau keluarga Kearifan bersama memilikinya dan membangkitkannya Sementara nasionalisme mempresentasikan kekuatan elemental Ini dalam sejarah yang tidak bisa dihentikan oleh bentuk-bentuk keterdikatan lain Seperti agama atau ideologi Dan pada akhirnya akan melaklukkan penghalang-penghalangnya yang melemah Seperti komunisme atau liberalisme Akhir-akhir ini pandangan ini tampak menerima dukungan empiris Dengan bangkitnya perasaan-perasaan nasionalis di seluruh Eropa Timur dan Uni Soviet Sehingga beberapa pengamat mempredisikan bahwa era pasca perang dingin Akan menjadi salah satu kebangkitan nasionalis yang sangat mirip dengan abad ke-19 Komunisme Soviet tetap bertahankan bahwa persoalan nasional Hanyalah sebuah akibat dari persoalan kelas yang lebih fundamental Dan mengklaim telah mampu mengatasi yang pertama selamanya dengan menggantikannya Menjadi sebuah masyarakat tanpa kelas Dengan kaum nasionalis mengusir kaum komunis dari kantor di hampir seluruh Republik Soviet Atau persatu dan di seluruh bekas negara komunis Eropa Timur Kelemahan yang jelas dari klaim ini telah meruntuhkan kredibilitas Klaim-klaim dari seluruh ideologi universalistik yang menggantikan nasionalisme Tanpa menyangkal kekuatan nasionalisme di sebagian besar dunia pasca perang dingin Pandangan mengenai nasionalisme sebagai yang permanen dan sangat perkasa adalah tidak benar dan hanya bersifat parokial Pada awalnya perspektif ini melakukan kesalahpahaman yang mengenai bagaimana sebenarnya fenomena nasionalisme sekarang Dalam istilah Ernest Kellner, nasionalisme tidak memiliki akar yang kuat dalam jiwa manusia Manusia memiliki keterikatan patriotik dengan kelompok-kelompok sosial yang lebih besar dalam kelompok-kelompok ini eksis Tetapi ia tidak ada hingga revolusi industri karena kelompok-kelompok ini secara linguistik dan kultural Didefinisikan sebagai entitas-entitas yang homogen Dalam masyarakat praindustri, perbedaan-perbedaan kelas diantara masyarakat yang merupakan sebuah nasionalitas bersama yang bersifat all pervasif Dan ditegakkan sebagai batas-batas yang tidak bisa dilanggar bagi campur tangan masing-masing pihak Seorang bangsawan Rusia akan lebih merasakan kebersamaan dengan seorang bangsawan Perancis ketimbang dengan seorang petani yang tinggal di istananya sendiri Ini bukan hanya karena kondisi sosialnya sejajar dengan bangsawan Perancis itu Tetapi juga akan berbicara dengan bahasa yang sama Sementara dia seringkali tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan petani tersebut Entitas-entitas politik tidak terlalu mempertimbangkan nasionalitas Raja Habsburg Charles V bisa menguasai seluruh wilayah Jerman, Spanyol, dan Belanda secara simultan Sementara kerajaan Turki Usmani menguasai Turki, Arab, Berber, dan negara-negara Eropa Kristen Yang merupakan logika ekonomi yang sama dari sains alam modern yang telah dibahas dalam bagian 2 Yaitu memaksa seluruh masyarakat untuk senantiasa berproses menjadi lebih egalitarian, homogen, dan terdidik secara radikal Para penguasa dan rakyat harus berbicara dengan bahasa yang sama karena keduanya dikaitkan dalam sebuah ekonomi nasional Para petani yang berasal dari daerah pedalaman harus dibuat melek huruf dengan bahasa itu Dan diberi pendidikan yang cukup agar mereka mampu bekerja di pabrik-pabrik dan akhirnya kantor-kantor modern Berbagai divisi sosial lama mengenai kelas kekerabatan, suku, dan sekte diasingkirkan Karena tekanan kebutuhan untuk memperoleh mobilitas buruh yang terus-menerus meninggalkan masyarakat dengan satu-satunya bahasa bersama dan budaya linguistik bersama Sebagai bentuk hubungan sosial mereka yang utama Oleh karena itu, nasionalisme sangat kaya dengan produk industrialisasi dan ideologi-ideologi demokratis dan egalitarian yang mengiringinya Negara-negara yang diciptakan sebagai hasil dari nasionalisme modern sebagian besar didasarkan pada berbagai divisi linguistik Alami yang sudah ada sebelumnya Namun, mereka juga merupakan fabrikasi yang sengaja dari kaum nasionalis yang memiliki kebebasan tertentu Dalam menentukan siapa atau apa yang termasuk dalam suatu bahasa atau suatu negara Misalnya, negara-negara yang kini bangkit kembali di Asia Tengah dan Soviet Tidak eksis sebagai entitas-entitas linguistik yang sadar diri sebelum revolusi Bolshevik Kaum nasionalis Uzbekistan dan Sakazakstan kini tengah kembali ke perpustakaan-perpustakaan Untuk menemukan kembali bahasa-bahasa dan budaya-budaya historis Yang bagi sebagian besar dari mereka sepenuhnya merupakan akuisisi-akuisisi baru Ernest Gellner menunjukkan bahwa ada lebih dari 8.000 bahasa alami di atas bumi ini Yang 7.000 adalah bahasa mayor, tetapi kurang dari 200 negara Kebanyakan negara-negara bangsa kuno menunggangi dua atau lebih kelompok-kelompok ini Seperti Spanyol dengan minoritas base key-nya Yang kini berada di bawah tekanan untuk mengakui identitas yang terpisah dari kelompok-kelompok ini Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara tidaklah bersifat permanen atau merupakan sumber-sumber keterikatan alami Bagi masyarakat sepanjang masa Asimilasi atau redefinisi nasional adalah mungkin dan merupakan hal yang umum Tampaklah bahwa nasionalisme-nasionalisme memiliki sejarah kehidupan tertentu Pada tahap-tahap perkembangan sejarah tertentu, seperti dalam masyarakat agraria Nasionalisme tidak eksis dalam kesadaran masyarakat sama sekali Nasionalisme tumbuh secara intens hanya pada atau setelah berlalunya titik transisi menuju masyarakat industri Dan secara partikular menjadi lebih meningkat ketika sebuah masyarakat Setelah melalui fase-fase awal modernisasi ekonomi Menyangkal identitas nasional dan kebebasan politik Oleh karena itu tidaklah mengejutkan bahwa dua negara Eropa Barat menciptakan utilitarianisme fasis Itali dan Jerman yang juga merupakan negara-negara terakhir yang melakukan industrialisasi Dan penyatuan secara politik atau bahwa sebagian besar nasionalisme yang kuat Sebagai akibat langsung dari Perang Dunia II Adalah nasionalisme negara-negara bekas koloni Eropa di dunia ketiga Karena Presiden di masa lalu seharusnya tidak mengejutkan kita bahwa nasionalisme-nasionalisme yang paling kuat Kini ditemukan di Uni Soviet dan Eropa Timur Dimana industrialisasi secara relatif datang terlambat Dan dimana identitas-identitas nasional telah lama ditindas oleh komunisme Namun bagi kelompok-kelompok nasional yang identitasnya lebih aman dan sudah ada lebih lama Negara sebagai sumber identitas identifikasi timotik tampaknya menurun Setelah berlalunya yang pertama periode nasionalisme yang intens paling maju di wilayah yang sebagian besar Dihancurkan oleh nafsu-nafsu nasionalis Eropa Di benua itu dua perang dunia bertindak sebagai dorongan besar Untuk mendefinisikan kembali nasionalisme dengan cara yang lebih toleran Setelah mengalami irasionalitas luar biasa yang laten dalam bentuk pengakuan nasionalis Penduduk Eropa secara gradual bersedia menerima pengakuan universal dan sama sebagai sebuah alternatif Hasilnya adalah usaha yang disengaja demi kepentingan para survivor Dari perang-perang untuk membongkar batas-batas nasional Dan untuk mengubah hasrat-hasrat populer dari penegasan diri nasional menjadi aktivitas ekonomi Hasilnya tentu saja adalah komunitas Eropa atau European Community Sebuah proyek yang seolah segala sesuatu telah mencapai momentum Dimana di tahun-tahun terakhir dibawah tekanan persaingan ekonomi dari Amerika Utara dan Asia ESE dengan segala jelas tidak menghapuskan perbedaan-perbedaan nasional Dan organisasi mengalami kesulitan dalam membangun atribut-atribut adik kedaulatan Atau super sovereignty Sebagai mana yang diharapkan oleh para pendirinya Namun bentuk nasionalisme yang ditampilkan di ESE Mengenai persoalan-persoalan seperti kebijakan pertanian dan kesatuan moneter Sudah sangat didominasi Sudah sangat didomestikasi Dan jauh dari kekuatan yang mengendalikan dua perang dunia Mereka yang mengatakan bahwa nasionalisme adalah sebuah kekuatan terlalu elemental Dan terlalu kuat untuk bisa ditaklukkan oleh kombinasi liberalisme Dan kepentingan-kepentingan diri ekonomi seharusnya mempertimbangkan nasib agama formal Sebuah sarana untuk mengakui nasionalisme-nasionalisme yang dulu secara langsung Ada saatnya ketika agama memainkan peran yang sangat memenentukan dalam politik Eropa Dengan orang-orang protesta dan katolik Mengorganisasi diri mereka sendiri ke dalam faksi-faksi politik Dan mengabaikan kesejahteraan mereka sendiri demi perang-perang sektarian Liberalisme Inggris seperti sudah kita lihat muncul sebagai reaksi langsung terhadap fanatisme religius dari perang sipil Inggris Berbeda dengan mereka yang pada saat itu percaya bahwa agama adalah suatu bentuk landscape politik yang penting dan permanen Liberalisme justru menaklukkan agama di Eropa Setelah mengalami konfrontasi selama berabad-abad dengan liberalisme Agama diajarkan untuk menjadi toleran Pada abad ke-16 tampak aneh bagi sebagian besar masyarakat Eropa Bila tidak menggunakan kekuasaan politik untuk memasakkan keyakinan pada keyakinan sektarian mereka yang partikular Kini gegasan bahwa praktik agama berbeda dengan agama seorang agaknya akan merusak keyakinan seorang sendiri menjadi aneh Sekalipun bagi pendeta yang paling taat Agama telah diubah menjadi wilayah kehidupan pribadi Secara permanen lebih kurang ia akan terbuang dari kehidupan politik Eropa Kecuali pada isu-isu tertentu yang sangat sempit seperti aborsi Sampai batas nasionalisme bisa dilumpukan dan dimodernisasi seperti agama Dimana nasionalisme-nasionalisme individual menerima status yang terpisah tetap sama dengan para penyikutnya Maka basis nasionalistik untuk imperialisme dan perang akan melemah Banyak orang yang percaya bahwa gerakan yang kini menuju integrasi Eropa adalah sebuah penyimpangan moneter Yang dibawa oleh pengalaman perang dunia dua dan perang dingin Tetapi secara keseluruhan tren sejarah Eropa modern tengah menuju nasionalisme Namun jika mungkin menghilang sebab dua perang dunia yang memainkan perang sama dalam perang agama pada abad ke-16 dan ke-17 Menyangkut agama maka akan berakibat tidak hanya pada kesadaran dari generasi yang secara langsung mengikutinya Tetapi juga seluruh generasi berikutnya Jika nasionalisme harus menghilang perlahan seperti kekuatan politik Ia pasti menjadi toleran seperti agama sebelumnya Kelompok-kelompok nasional dapat mempertahankan bahasa-bahasa dan berbagai rasa identitas mereka yang berbeda Tetapi identitas itu terutama akan diep ekspresikan dalam sewilayah budaya ketimbang wilayah politik Orang-orang Prancis bisa tetap menikmati anggur mereka dan orang-orang Jerman tetap bisa menikmati sosis mereka Tetapi hal ini akan dilakukan dalam wilayah kehidupan pribadi sendiri Evolusi ini telah terjadi di sebagian besar negara-negara demokrasi Liberal maju di Eropa selama beberapa generasi Meskipun nasionalisme masyarakat-masyarakat Eropa kontemporer masih cukup mengumandang Tetapi ia tetap sangat berbeda karakternya Dari bentuk-bentuk nasionalisme yang ada di abad sebelumnya Ketika konsep tentang masyarakat dan identitas nasional relatif masih baru Semenjak jatuhnya Hitler tidak ada nasionalisme Eropa Barat yang melihat dominasi dari nasionalitas dan nasionalitas lain sebagai kunci menuju identitasnya Sebaliknya sebagian besar nasionalisme modern telah mengikuti cara Ataturk Dengan melihat misi mereka sebagai konsolidasi dan permurnian identitas nasional dalam suatu kampung halaman tradisional Sesungguhnya seorang bisa mengatakan bahwa seluruh nasionalisme yang dewasa tengah bergedak menuju proses turkifikasi Nasionalisme-nasionalisme semacam ini tampaknya tidak mampu menciptakan kerajaan-kerajaan baru Mereka hanya bisa memecah belah kerajaan-kerajaan yang sudah ada Kaum nasionalis sekarang yang paling radikal seperti partai republikanya Son Huber di Jerman atau front nasionalnya Lapen di Perancis adalah sudah lama tidak diduduki oleh orang-orang asing yang berkuasa Tetapi menyikirkannya dan seperti pepatah tentang burger yang rakus Menikmati kenikmatan hidup sendiri dan tanpa gangguan Yang paling mengejutkan dan paling mengguncangkan adalah fakta bahwa Rusia telah dengan cepat melakukan proses turkifikasi dengan membuang ekspansionalisme Lamanya dalam mengungkap konsep Rusia kecil Eropa modern telah bergerak dengan cepat untuk melepaskan kedaulatan Dan menikmati identitas nasional dalam suasana lembut di kehidupan pribadi Seperti halnya agama, nasionalisme bukanlah bahaya kehilangan Tetapi seperti agama, ia muncul dengan kehilangan banyak kemampuannya Merangsang bangsa Eropa untuk mempertaruhkan kehidupan mereka Yang nyaman dalam tindakan agung imperialisme Hal ini tentunya tidak berarti bahwa Eropa akan bebas dari konflik-konflik nasional di masa depan Hal ini terutama benar bagi nasionalisme-nasionalisme yang baru dibebaskan di Eropa Timur Dan Uni Soviet yang telah terbengkalai dan tak terpuaskan di bawah kekuasaan komunis Sesungguhnya kita bisa mengharapkan sebuah tingkat konflik nasional yang lebih tinggi di Eropa Dengan berakhirnya Perang Dingin Nasionalisme dalam kasus-kasus ini merupakan sebuah hal yang penting Untuk menyebarkan demokratisasi setelah kelompok-kelompok nasional dan etnis Selama menyangkal suara yang mengekspresikan diri mereka sendiri Dalam mendukung kedaulatannya eksistensi yang independen Tahap itu diadakan untuk perang sipil di Yugoslavia misalnya Oleh pemilihan umum yang bebas di Slovenia, Kroasia, dan Serbia pada tahun 1990 Yang mengakibatkan munculnya kekuasaan, pro-kemerdekaan, dan pemerintahan-pemerintahan non-komunis di bekas dua republik tersebut Pecahnya negara-negara multi-etnik yang sudah lama berdiri menjanjikan sebuah affair yang keras dan berdarah Lebih-lebih karena adanya tingkat kelompok-kelompok nasional yang saling mempengaruhi Di Uni Soviet misalnya sekitar 60 juta orang atau setengahnya adalah orang Rusia Tinggal di luar republik-republik asli mereka Sementara sepedelapan dari penduduk Kroasia adalah orang Serbia Sebagian besar penduduk berpindah sudah mulai terjadi di USSR Dan akan semakin cepat setelah republik-republik yang berbeda bergerak menuju kemerdekaan Banyak sekali nasionalisme yang sekarang muncul terutama di wilayah yang secara relatif memiliki perkembangan sosio-ekonomi rendah Menjadi cukup primitif yaitu intoleran, kaufinistik, dan secara eksternal agresif Lebih-lebih negara bangsa-negara bangsa yang sudah lebih lama eksis tanpa diserang dari bawah oleh klaim-klaim kelompok linguistik Lebih kecil yang menghendaki pengakuan terpisah Orang-orang Slovakia sekarang menghendaki pengakuan akan sebuah identitas yang berbeda dengan orang-orang sensen Kedamaian dan kemakmuran Kanada yang liberal ternyata juga tidak cukup bagi kebanyakan orang French Kanadian di Quebec Yang menginginkan preservasi tambahan terhadap perbedaan kultural mereka Hal yang potensial bagi negara-negara bangsa baru di mana orang-orang Kurdi, Estonia, Ossetiania, Tibet, Slovenia, dan semacamnya Masing-masing mencapai identitas nasional adalah tanpa akhir Namun manifestasi-manifestasi baru nasionalisme ini harus diletakkan dalam perspektif yang tepat Pertama, manifestasi-manifestasi yang paling intens akan terjadi terutama di bagian Eropa yang kurang termodernisasi Terutama di dekat daerah Balkan dan bagian selatan bekas kerajaan Rusia Mereka suka bergolak tanpa mengaruhi evolusi jangka panjang dari nasionalisme-nasionalisme Eropa lama dalam arah yang lebih toleran seperti disebutkan di atas Sementara masyarakat Soviet Transkaukasus telah lama melakukan kesalahan berupa tindakan-tindakan brutal yang tak terkatakan Ada sedikit bukti untuk melengkapi bahwa nasionalisme-nasionalisme dari bagian utara Eropa Timur Sekoslovakia, Hungaria, Polandia, dan negara-negara Baltik akan berkembang dalam arah agresif yang tidak bisa dibandingkan dengan liberalisme Ini tidak berarti bahwa negara-negara yang sudah eksis seperti Sekoslovakia tidak mungkin retak Atau bahwa Polandia dan Lithuania tidak akan mengalami perseteruan menyangkut soal perbatasan Namun, kebutuhan ini tidak mengarah pada badai pertikaian dari karakteristik kekerasan politik di wilayah-wilayah lain Dan akan ditentang oleh tekanan-tekanan untuk integrasi ekonomi Kedua, pengaruh dari konflik-konflik nasionalis baru pada keamanan dan perdamaian yang lebih luas di Eropa dan di dunia Akan menjadi lebih kecil ketimbang ia pada tahun 1914 ketika kaum nasionalis Serbia memicu terjadinya perang dunia satu Dengan membunuh pewaris tahta kerajaan Austro-Hungaria Sementara Yugoslavia hancur dan orang-orang Hungaria Serta Rumania yang baru saja memperoleh kebebasan saling menyiksa tanpa henti berkenaan dengan status minoritas Hungarian di Transylvania Ada banyak kekuatan besar yang ada di Eropa yang biasanya tertarik untuk mengeksploitasi konflik-konflik semacam ini Untuk memperbaiki posisi strategis mereka Sebaliknya, negara-negara Eropa yang sudah maju akan berusaha menghindari keterlibatan dalam kontroversi-kontroversi semacam Tarbebi Dengan melakukan campur tangan hanya dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia atau mengancam negara-negara mereka Yugoslavia yang merupakan tempat dimulainya perang besar telah jatuh ke dalam perang sipil dan mengalami proses disintegrasi Sebagai konsensus terhadap pendekatan terhadap penyelesaian masalah itu Dan itu demi kebutuhan untuk mengisolasi Yugoslavia dari berbagai persoalan besar menyangkut keamanan Eropa Ketiga adalah penting untuk mengakui hakikat berbagai perjuangan transisional kaum nasionalis baru yang kini muncul di Eropa Timur dan Uni Soviet Perjuangan-perjuangan itu merupakan hentakan-hentakan yang lahir dari sebuah tatanan baru dan umumnya Meskipun tidak secara universal Lebih demokratis di wilayah ini setelah bekas negara-negara komunis mengalami keambrukan Ada alasan untuk mengharapkan bahwa banyak dari negara-negara Dari negara-negara bangsa-negara bangsa baru yang muncul dari proses ini akan menjadi negara-negara demokrasi liberal Dan bahwa nasionalisme-nasionalisme mereka sekarang menjadi semakin dikorbankan Dikobarkan oleh perjuangan kemerdekaan Akan menjadi dewasa dan akhirnya mengalami proses turkifikasi yang sama sebagaimana Eropa Barat Prinsip legitimasi yang didasarkan pada identitas nasional terjadi di dunia ketiga sebagai sebagian besar setelah Perang Dunia II Ia datang ke dunia ketiga kemudian ketimbang kedatangannya di Eropa karena industrialisasi dan kemerdekaan nasional juga datang agak belakangan Tetapi ketika ia sampai di sana ia juga memiliki pengaruh yang lebih banyak sama Sementara negara-negara di dunia ketiga yang relatif baru secara formal adalah negara-negara demokrasi sejak tahun 1945 Hampir seluruhnya melepaskan ikatan-ikatan dinastik atau religius terhadap legitimasinya dengan mendukung prinsip nasional Menentukan nasib-nasib sendiri Kebaruan dari nasionalisme-nasionalisme ini berarti bahwa mereka jauh lebih tegas ketimbang nasionalisme lama Lebih mapan dan lebih mempercayai negara-negara Eropa Nasionalisme pan-Arab misalnya didasarkan pada kerindungan yang sama terhadap penyatuan nasional Sebagaimana halnya nasionalisme Itali dan Jerman di akhir abad Tapi tidak pernah dipenuhi melalui penciptaan sebuah negara Arab tunggal yang terintegrasi secara politis Namun munculnya nasionalisme dunia ketiga telah membatasi konflik internasional dengan cara-cara tertentu Penerimaan yang luas terhadap prinsip nasional menentukan nasib sendiri Tidak selalu merupakan penentuan nasib sendiri atau formal melalui pemilu bebas Tetapi hak kelompok-kelompok nasional untuk hidup secara independen dalam lingkungan tradisional mereka Membuat setiap orang sangat sulit untuk melakukan intervensi militer atau pengendalian kekuasaan teritorial Kekuatan nasionalisme dunia ketiga hampir secara universal mengalami kemenangan Dengan mengabaikan level-level teknologi dan pembangunan relatif Perancis diusir keluar Vietnam atau Algeria, Amerika Serikat keluar dari Vietnam Soviet keluar dari Afghanistan, orang-orang Libya keluar dari Chad, orang-orang Vietnam keluar dari Kamboja, dan seterusnya Perubahan-perubahan utama yang terjadi di lingkungan internasional sejak tahun 1945 Hampir seluruhnya merupakan kasus-kasus negara yang mengalami pemisahan sepanjang garis-garis nasional Ketimbang menambah wilayah teritori mereka melalui imperialisme misalnya pecahnya Pakistan dan Bangladesh pada tahun 1971 Banyak faktor yang membuat penaklukan teritorial tidak menguntungkan negara-negara berkembang Dengan cepat meningkatnya biaya perang termasuk biaya yang menguasai penduduk daerah musuh Kemungkinan pengembangan ekonomi internal sebagai sebuah sumber kekayaan yang lebih siap diakses dan seterusnya Telah ditetapkan selama konflik-konflik yang terjadi di antara negara-negara dunia ketiga sendiri Nasionalisme-nasionalisme berlanjut semakin intens di dunia ketiga Eropa Timur dan Uni Soviet dan akan tetap demikian untuk waktu yang lebih lama ketimbang di Eropa atau Amerika Kegairahan nasionalisme-nasionalisme ini tampaknya telah membujuk banyak masyarakat di negara-negara demokrasi liberal Bahwa nasionalisme adalah tanda resmi atau halmak zaman kita Yang tanpa mengingat penurunan-penurunannya yang terjadi di tempat asalnya Adalah sangat mengherankan mengapa masyarakat percaya bahwa fenomena sumber historis yang demikian Seperti nasionalisme akan menjadi bentuk landscape sosial manusia yang permanen Kekuatan-kekuatan ekonomi mendorong nasionalisme dengan menggantikan kelas dengan menghambatan-hambatan nasional Dan menciptakan entitas-entitas yang tersentralisasi dan homogen secara linguistik dalam proses-proses tersebut Kekuatan-kekuatan ekonomi yang kini mendorong runtuhnya hambatan-hambatan nasional Melalui penciptaan pasar dunia yang tunggal dan interintegrasi Keingatan bahwa netralisasi politis yang final dari nasionalisme tidak terjadi pada generasi sekarang Atau pada generasi yang akan datang tidak mempengaruhi prospek kejadiannya sama sekali Menuju penyatuan pasifik Politik kekuasaan terus mengumumkan negara-negara yang tidak liberal Datanya industrialisasi dan nasionalisme dalam dunia ketiga yang relatif lambat Akan mengakibatkan suatu perbedaan yang lebih besar Antara tingkah laku kebanyakan negara dunia ketiga dan negara demokrasi industri Untuk masa depan yang dapat diperkirakan Dunia akan terbagi menjadi negara pasca sejarah dan negara yang masih melekat kepada sejarah Dalam dunia pasca sejarah Sebab utama interaksi antar negara adalah ekonomi Dan aturan-aturan yang sudah lama dari politik kekuasaan yang memiliki peningkatan yang berhubungan Yaitu sesuatu yang sudah dapat membayangkan Eropa demokratis Yang bersifat multipolar dan didiluminasi oleh kekuatan ekonomi Jerman Meskipun di dalamnya negara-negara tetangga merasa terancam secara militer Dan tidak melakukan usaha-usaha khusus untuk mengembangkan tingkat persiapan militer Hal itu akan menjadi sangat ekonomis dengan sedikit persaingan militer Dunia pasca sejarah akan tetap terbagi dalam negara-negara bangsa Tetapi memisahkan nasionalisme yang akan menciptakan perdamaian melalui liberalisme Dan akan menunjukkan pertumbuhan mereka dalam ruang kehidupan pribadi Rasionalitas ekonomi dalam hal itu akan banyak mengikis cerita-cerita mengenai kedaulatan tradisional Sebagaimana kedaulatan untuk penyatuan pasar dan produksi Di sisi lain dunia sejarah akan tetap tersebar luas dengan suatu keragaman agama Bangsa dan konflik-konflik ideologi yang tergantung pada tingkat perkembangan dari perhatian negara-negara tertentu Yang dalam kebiasaan lama politik kekuasaan tetap diterapkan Negara-negara seperti Irak dan Libya akan terus menguasai tetangga mereka Dan berjuang dalam pertempuran yang berdarah Dalam dunia sejarah negara-negara bangsa akan tetap menjadi tempat utama dari identifikasi secara politis Batas antara dunia sejarah dan pasca sejarah berubah dengan cepat Oleh karena itu sulit untuk digambarkan Uni Soviet sedang melakukan suatu transisi dari suatu tempat menuju tempat yang lain Dan pepecahan mereka akan berakibat pada negara-negara pengganti Yang berhasil melakukan transisi menuju demokrasi liberal Dan yang tak lain tidak akan berhasil China setelah tragedi lapangan Tiananmen jauh dari dorongan menuju demokrasi Tetapi sejauh dimulainya reformasi ekonomi, kebijakan luar negeri juga mengalami perubahan Sehingga dikatakan sebagai pertumbuhan borjuis Sekarang ini kepemimpinan China tampaknya memahami Bahwa China akan kembali terbuka untuk ekonomi internasional Hal ini telah mengecilkan hati beberapa hasil politik luar negeri seorang pengikut Mao Meskipun berusaha untuk menghidupkan kembali aspek-aspek lokal dari Maoisme Negara-negara yang lebih besar dari Amerika Latin, Meksiko, Brasil, dan Argentina Telah melewati dunia sejarah menuju pasca sejarah pada generasi yang lalu Dan telah memikirkan kembali pekerjaan masa lalu yang tercelah dan yang mungkin mereka lakukan Sekarang mereka berbatasan secara ketat dengan demokrasi industri melalui kebebasan ekonomi Dalam beberapa hal, dunia sejarah dan pasca sejarah akan mempertahankan persamaan Tapi memisahkan keberadaannya dengan interaksi yang relatif kecil antara mereka Hal ini akan terjadi oleh karena itu beberapa bagian sepanjang dunia Dunia itu akan terjadi benturan Pertama adalah minyak yang melatar belakangi krisis yang disebabkan oleh invasi Irak ke Kuwait Produksi minyak terkonsentrasi dalam dunia sejarah Dan menjadi sangat penting untuk ekonomi pasca sejarah Meskipun dinyatakan oleh pertumbuhan global saling tergantung dalam suatu bentuk komunitas Pada krisis minyak tahun 1970-an Yang mengembalikan minyak hanya pada suatu produksi yang terpusat Untuk mencukupi pasar yang dapat dimanipulasi atau diganggu oleh alasan-alasan politik Dan gangguan itu dapat menghancurkan semua konsekuensi ekonomi dalam dunia pasca sejarah Bagian kedua dari interaksi ini tidak begitu terlihat seperti minyak Tetapi dalam jangka panjang mungkin lebih menyusahkan Yaitu imigrasi Pada saat itu arus tetap orang-orang dari negara miskin menuju negara kaya dan menerjamin Yang pada akhirnya mempengaruhi semua negara di dunia berkembang Arus ini secara tetap tumbuh pada tahun-tahun terakhir Yang secara tiba-tiba dapat dipercepat dengan dunia sejarah Peristiwa seperti perpecahan Uni Soviet atau perpecahan etnis di Eropa Timur Dengan kekerasan maupun pengembalian Hong Kong oleh China Semua itu akan menjadi alasan bagi penduduk untuk berpindah dari dunia sejarah Menuju dunia pasca sejarah Atau karena para imigran baru itu telah memasuki sistem politik Dan sekarang mendorong gelombang besar Yang baru saja mereka dapatkan melalui keterlibatan yang lebih besar Hal itu telah terbukti bagi dunia pasca sejarah Dan sangat sulit untuk menghalangi imigrasi dengan dua alasan Pertama mereka tahu sulitnya mengeluarkan orang-orang asing yang tidak tampak Sebagai pengikut rasisme atau nasionalisme Oleh karena itu melanggar prinsip-prinsip hak asasi universal Yang mereka nyatakan sebagai demokrasi liberal Semua demokrasi yang sudah berkembang Telah menentukan batas-batas tentang imigrasi pada waktu tertentu Tapi hal ini biasanya sedang dilakukan Sehingga disebut sebagai suatu maksud yang buruk Alasan kedua untuk meningkatkan imigrasi adalah ekonomi Sejak semula setiap negara berkembang kurang berpengalaman dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu Yang tidak ahli atau semi-ahli Yang merupakan cadangan tentang tenaga negara yang tidak akan habis di dunia ketiga Tidak semua pegawai dengan gaji rendah dapat bekerja di luar negeri Persaingan ekonomi dalam suatu pasar tunggal yang global Seperti awal kapitalisme telah membantu negara-negara bangsa Dengan mobilitas buruh integral yang tinggi Pebagian interaksi terakhir dengan dua bagian itu Akan menjadi akhir permasalahan tertentu dari aturan dunia Yaitu melalui yang sudah disebutkan di atas Khususnya ancaman negara-negara tertentu terhadap negara-negara tertangga mereka Kebanyakan warga negara pasca sejarah akan membentuk suatu kepentingan abstrak Untuk mencegah penyebaran teknologi tertentu bagi dunia sejarah Dengan dasar bahwa dunia akan menjadi lebih mudah menuju konflik dan kekerasan Dalam waktu yang tidak lama teknologi-teknologi itu termasuk nuklir, rudal balistik, senjata kimia, biologi, dan sejenisnya Namun di masa depan isu-isu yang mengatur dunia dapat diperluas untuk tipe-tipe tertentu Mulai dari kepentingan lingkungan yang terancam oleh perkembangan teknologi yang tidak teratur Sebagai postulat di sini, bila dunia pasca sejarah berbuat lain dengan dunia sejarah Kemudian demokrasi pasca sejarah akan menjadi daya tarik awam dalam melindungi diri mereka sendiri Dari ancaman-ancaman luar dan dalam memberitakan sebab demokrasi dalam suatu negara Di mana demokrasi itu tidak eksis Sebagai suatu doktrin yang perspektif pandangan seorang ras realis mengenai hubungan internasional selanjutnya menjadi sangat relevan Meskipun demokrasi itu baru diperoleh antara tahun 1970-1980 Setengah dari dunia sejarah berjalan dalam prinsip-prinsip kaum realis dan sebagian dari dunia pasca sejarah Harus menggunakan metode-metode kaum realis ketika berurusan dengan bagian yang masih berada dalam sejarah Hubungan antara demokrasi dan non-demokrasi akan tetap bercirikan pada rasa takut dan tidak percaya secara bersamaan Dan meskipun suatu tingkat pertumbuhan ekonomi saling bergantung, kekuatan itu akan terus dijadikan ultima rasio atau alasan mutlak dalam hubungan mereka Di sisi lain, sebagai suatu metode deskriptif mengenai dunia kerja, realisme meninggalkan suatu hal besar yang diinginkan Ketidakamanan dan tingkah laku memaksimalkan kekuatan yang menghubungkan kaum realis dengan negara-negara dalam setiap waktu dalam sejarah Umat manusia terbongkar di bawah pemeriksaan yang ketat Proses sejarah manusia telah menimbulkan serangkaian konsep legitimasi keturunan agama, nasionalisme, dan ideologi yang berakibat pada banyaknya kemungkinan imperialisme dalam perang Dan perang, tiap-tiap bentuk kebanggaan terhadap pengakuan menuju liberalisme modern berdasarkan pada bentuk hubungan tuan dan budak Sehingga imperialisme berada dalam suatu pengertian yang diatur oleh sistem nasional Hanya saja sebagai konsep pengakuan yang telah berubah melalui sejarah sehingga memiliki hubungan internasional Sementara perang dan imperialisme mungkin tampak tetap melalui sejarah Peperangan yang telah dilakukan untuk tujuan yang sangat berbeda dalam setiap zaman Tidak ada tujuan kepentingan nasional yang memberi ancaman umum untuk tingkah laku negara-negara dalam waktu dan tempat yang berbeda Setiap suatu keragaman dari kepentingan-kepentingan nasional yang diantarkan dalam prinsip perdamaian dan setiap individu yang menafsirkannya Hal itu akan tampak alami bahwa demokrasi liberal yang berusaha menghapuskan perbedaan antara tuan dan budak dengan menjadikan manusia sebagai tuan bagi dirinya sendiri Seharusnya membedakan tujuan-tujuan kebijakan luar negeri secara bersamaan Apa yang menghasilkan perdamaian dalam dunia pasca sejarah tidak akan menjadi kenyataan bahwa negara-negara tertentu membagi suatu prinsip pengakuan hukum Peristiwa dari negara itu telah muncul pada masa lalu Misalnya ketika semua bangsa di Eropa berbentuk monarki atau kerajaan Perdamaian akan muncul ke luar negeri keluar sebagai pengganti keadaan yang khusus terhadap legitimasi yang demokratis dan kemampuan mereka untuk memuaskan kehidupan manusia dalam mencapai pengakuan Perbedaan antara negara demokratis dan non-demokratis dan kemungkinan suatu proses sejarah yang lebih luas menyebabkan penyebaran demokrasi liberal ke seluruh dunia Yang memberi kesan bahwa moralitas tradisional dari kebijakan luar negeri Amerika dengan perhatian mereka pada hak asasi manusia dan nilai demokratis semuanya berada pada tempatnya Henry Kissinger membantah bahwa pada tahun 1970-an secara revolusioner negara-negara tetangga dari negara komunis seperti Uni Soviet dan China secara moral telah memuaskan Tetapi secara sikis kurang masuk akal karena mereka menghentikan jalan menuju bantuan yang nyata pada isu-isu seperti pengawasan angkatan bersenjata atau penyelesaian perselisihan regional Kritik terhadap mantan Presiden Ronald Reagan telah meningkat pada tahun 1987 dengan meminta Uni Soviet untuk merobohkan tembok Berlin seperti yang terjadi di Jerman yang sudah lama menempatkan dirinya dalam kekuatan Soviet yang nyata Namun dalam suatu dunia yang tersusun menuju demokrasi hal itu telah berubah bahwa tantangan-tantangan secara revolusioner terhadap pengakuan Uni Soviet memuaskan secara moral dan secara praktis juga bijaksana menurut mereka pada akhirnya aspirasi yang dinyatakan dengan cepat untuk orang yang hidup di bawah komunisme pada saat itu Tentu saja tak seorang pun akan mendorong suatu kebijakan yang secara militer menentang angkatan bersenjata negara-negara non-demokrasi dengan kekuatan senjata khususnya nuklir Revolusi seperti yang terjadi di Eropa Timur tahun 1989 adalah peristiwa yang jarang meskipun peristiwa-peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan Dan suatu negara demokrasi tidak dapat memperkirakan kebijakan luar negeri mereka yang hampir runtuh pada setiap diktator yang bermusuhan Namun dalam melakukan perhitungan kekuasaan demokrasi harus mengingat bahwa pengakuan juga merupakan suatu bentuk kekuatan dan negara yang kuat sering membuktikan kelemahan internalnya Ini berarti bahwa demokrasi yang memilih teman-teman dan musuh-musuh mereka mempertimbangkan ideologi yaitu apakah mereka demokratis mungkin memiliki sekutu yang lebih kuat dan bertahan dalam jangka panjang Dalam hubungan dengan musuh-musuhnya mereka tidak akan melupakan perbedaan moral yang ada di antara mereka dan permasalahan mengenai hak asing manusia dalam meraih kekuasaan Selanjutnya tingkah laku damai dari demokrasi memberi kesan bahwa Amerika Serikat dan negara-negara demokrasi yang lain memiliki suatu kepentingan jangka panjang dan melestarikan demokrasi di dunia ini Dan menyebarkannya ke tempat-tempat yang masih mungkin dan masuk akal Ini terjadi bila demokrasi tidak memperjuangkan sesuatu yang lain Kemudian suatu permasalahan dunia pas kesejarah yang terus menerus akan menjadi lebih damai dan menjanjikan Kenyataan bahwa komunisme telah hancur di Eropa Timur dan Uni Soviet Ancaman militer dari Pakta Warsawa telah berakhir Tetapi kemunculannya tidak membuat kita bisa membedakan untuk apakah keberhasilan itu Dalam jangka panjang pimpinan Barat telah menjamin untuk melawan setiap kemunculan kembali ancaman dari bagian dunia tersebut Atau penyatuan Jerman maupun dominasi ekonomi Jepang demokrasi liberal di negara-negara itu akan berjalan baik Negara-negara demokrasi memerlukan kerjasama untuk meningkatkan demokrasi dan perdamaian internasional Yang idenya seusia dengan liberalisme itu sendiri Kasus itu untuk suatu liga demokrasi internasional yang diatur dengan aturan hukum yang dikeluarkan oleh Immanuel Kant Dalam esainya yang terkenal Perpetual Peace Juga dalam Idea for a Universal History Kant membantah bahwa keuntungan akan terjadi bila manusia bergerak dari state of nature Menuju masyarakat sipil yang secara lebih luas telah dihapus melalui perang yang dimenangkan oleh bangsa-bangsa Melalui pemborosan kekuatan negara-negara persemakmuran dalam bidang peralatan perang yang digunakan untuk melawan yang lain Melalui penghancuran yang terbawa oleh perang dan lebih merupakan kepentingan yang mereka pegang sendiri dalam keadaan siap secara terus-menerus untuk melakukan perang Lalu negara-negara bertujuan untuk mengembangkan sifat manusia secara penuh Tulisan Kant mengenai hubungan internasional ketika itu menjadi dasar intelektual bagi nasionalisme liberal saat itu Perkumpulan penganutkan oleh Kant telah memberi inspirasi orang Amerika untuk berusaha mendirikan liga bangsa-bangsa dan kemudian persatuan bangsa-bangsa Seperti dicatat lebih awal, perkembangan setelah perang pada banyak hal telah menghadirkan suatu penangkal untuk mengandaskan internasionalisme liberal Dengan memberi kesan nyata untuk membantu keamanan internasional yaitu dengan mengurangi hukuman internasional selain dengan pertimbangan kekuasaan Kegagalan yang tampak dari liga bangsa-bangsa dan persatuan bangsa-bangsa memberikan rasa aman kolektif terhadap dengan tantangan yang pertama kali datang dari Mussolini Jepang dan Hitler kemudian berhadapan dengan ekspansionisme Soviet telah mengarah pada pendiskreditan internasionalisme Kantian dan hukum internasional pada umumnya Apa yang tidak dipahami oleh banyak orang adalah bahwa berbagai inkarnasi aktual dari gagasan kantian telah menyimpang sejak awal tanpa mengikuti resep-resep yang dianjurkankan sendiri First Definitive Artikelnya kan telah untuk berdamaian negara secara terus menerus bahwa konstitusi negara dalam sistem negara seharusnya menjadi republik Yaitu harus menjadi negara liberal yang demokratis Second Definitive Artikel menyatakan bahwa negara yang hukum-hukumnya harus dibangun pada suatu federasi negara-negara yang bebas Yaitu negara-negara yang membagi konstitusi-konstitusi republik Alasankan secara terus terang adalah negara-negara yang berdasar pada prinsip-prinsip republik tampaknya kurang perjuangkan yang lain Karena rakyat yang mengatur dirinya sendiri enggan untuk berperang daripada despotisme-despotisme Sementara suatu federasi internasional harus bekerja membagi prinsip-prinsip hak liberal yang umum Hukum internasional merupakan perintah besar bagi hukum domestik Sejak berdirinya persatuan bangsa-bangsa tidak berbuat yang sesuai dengan kondisi-kondisi itu Piagam persatuan bangsa-bangsa memberikan semua petunjuk untuk suatu liga bangsa-bangsa yang bebas Mengenai prinsip-prinsip yang lebih lemah daripada persamaan kedaulatan untuk semua anggotanya Yaitu keanggotaan persatuan bangsa-bangsa yang terbuka bagi setiap negara yang sedang menjalani proses tertentu dari kriteria formal untuk memperoleh kedaulatan tanpa memperhatikan apakah mereka sudah berdasar pada kedaulatan yang populer atau belum Kemudian Uni Soviet sebagai salah satu anggota mulai mendirikan organisasi itu Dengan memiliki suatu tempat di Dewan Keamanan dan memiliki hak untuk memveto revolusi-revolusi dari badan itu Setelah kolonialisme, sidang umum menjadi tempat bagi negara-negara dunia ketiga baru yang telah menjalani prinsip-prinsip liberalkan Dengan membangun suatu alat yang berguna bagi persatuan bangsa-bangsa untuk mendorong agenda-agenda politik yang tidak liberal Tanpa konsensus sebelumnya, hanya pada prinsip-prinsip aturan politik atau sifat dasar dari hak-hak itu Pendahulu persatuan bangsa-bangsa yaitu Liga Bangsa-bangsa agaknya lebih homogen dalam karakter politik para anggotanya Sampai pada tahun 1933 memasukkan Uni Soviet Namun kemampuannya untuk melaksanakan prinsip-prinsip keamanan kolektif secara tegas dilemahkan dengan pernyataannya bahwa para pelaku dalam sistem negara yang penting Dan berkuasa Jerman dan Jepang, negara-negara yang tidak demokratis dan tidak ingin berperan dalam aturan-aturan Liga tersebut Dengan semakin berkurangnya perang dingin dan munculnya gerakan perubahan di Uni Soviet dan China PBB telah memperlihatkan beberapa awal dari hal itu Melalui sanksi ekonomi yang tidak dapat diperkirakan Dewan Keamanan melawan Irak dan suatu kekuasaan Yang memaksanya setelah infansi kuait yang merupakan suatu indikasi dari tipe aksi internasional yang mungkin terjadi di masa depan Akan tetapi Dewan Keamanan tetap mudah memperoleh kecaman untuk melakukan kembali pada pekerjaan lamanya yang tercela Yang merupakan bagian dari kekuatan perubahan Yang tidak sempurna seperti Rusia dan China Sementara itu sidang umum kembali didominasi oleh bangsa-bangsa yang belum merdeka Hal ini layak untuk dipertanyakan apakah persatuan bangsa-bangsa akan menjadi dasar bagi aturan-aturan dunia baru Dalam generasi yang akan datang Bila seseorang menginginkan untuk menciptakan liga bangsa-bangsa menurut pandangan Khan Yang mengalami kekurangan-kekurangan yang tetap yang berasal dari organisasi sebelumnya Adalah jelas bahwa hal itu akan tampak lebih banyak seperti NATO daripada Amerika Serikat Yaitu sebuah liga yang dengan nyata telah membawa negara-negara merdeka secara bersama-sama Dengan komitmen umum menuju prinsip-prinsip liberal Seperti halnya suatu liga akan menjadi lebih mampu untuk melakukan aksi yang kuat Guna melindungi keamanan kolektif mereka ancaman yang muncul dari bagian dunia yang tidak demokratis Negara-negara itu menjadi mampu hidup menurut aturan-aturan hukum berhubungan-hubungan internasional secara bersamaan Kenyataannya seperti tatanan internasional pengikutkan mau tidak mau telah terjadi selama perang dingin Di bawah naungan organisasi-organisasi seperti NATO, MIE, OEDC, kelompok G7 dan yang lain menciptakan prakondisi liberalisme bagi anggotanya Demokrasi industri pada saat ini secara efektif berhubungan dengan suatu jaringan perjanjian-perjanjian hukum Yang mengikat serta mengatur interaksi ekonomi secara bersamaan Sementara itu mungkin mereka menggunakannya dalam pertarungan politik Melalui pembatasan daging sapi dan pernyataan mata uang Eropa Atau melalui perjanjian dengan Libya maupun konflik Arab-Israel yang menggunakan kekuatan untuk memenangkan perselisihan antara demokrasi mereka sendiri Yang tidak dipikirkan secara total Amerika Serikat dan negara-negara demokrasi lain harus bertujuan untuk memegang kenyataan itu dengan runtuhnya dunia komunis Dunia tempat tinggal menjadi semakin kekurangan orang atau orang yang tahu tentang geopolitik Dan bahwa aturan-aturan dan metode-metode dunia sejarah tidak dapat untuk hidup dalam dunia pasca sejarah Yang terakhir, isu utama akan menjadi sesuatu yang secara ekonomi menaikkan persaingan dan penemuan pengaturan defisit internal dan eksternal Mempertahankan pekerjaan secara penuh, hubungan kerjasama dengan permasalahan lingkungan yang berat dan lain-lainnya Dengan kata lain, mereka harus mencapai hal itu sebagai ahli waris revolusi burjuis yang telah dimulai 400 tahun yang lalu Dunia pasca sejarah adalah dunia yang di dalamnya hasrat untuk memperoleh kenikmatan dan pelestarian hidup Telah diangkat melalui hasrat untuk mempertaruhkan kehidupan seseorang dalam suatu perang yang murni untuk prestis Dan yang di dalamnya pengakuan secara universal dan rasional telah mengubah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan